Kesal dibangunkan untuk sholat, pemuda dikediri tega bacok ayah kandungnya sendiri. Seorang anak tega membacok ayah kandungnya sendiri hingga kritis karena diingatkan untuk melaksanakan sholat. Pria berinisial AJ asal Kelurahan Balas Kelumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya tersebut tak terima saat sang ayah HS memarahinya untuk menunaikan sholat. Peristiwa pembacokan ini terjadi di rumah warga Dusun Kauman, Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kapolsek Pagu, AKP Agus Sudarjanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini terduga pelaku juga sudah diamankan. Benar ada kejadian penganiayaan yang dilakukan AJ terhadap HS. Terduga pelaku sudah kami amankan saat ini. Kata AKP Agus Senin 26 Desember 2022 malam. Ia menjelaskan kronologi pembacokan AJ terhadap HS tersebut bermula ketika HS menyuruh anaknya untuk sholat. AJ yang kala itu sedang tidur dibangunkan. Namun karena AJ tidak mengindahkan HS, sang ayah kemudian memarahi anaknya tersebut. Keduanya terlibat cekcok. Karena tak terima, AJ lantas bangun dan mengambil senjata tajam. Terduga pelaku ini kemudian mengambil sebilah senjata tajam berupa bendo. Ujar AKP Agus Tak segan-segan, AJ langsung mengarahkan senjata tersebut untuk melukai sang ayah. Ia membacok beberapa bagian tubuh korban hingga mengalami luka serius di leher, kepala, dan kaki. Melihat ayahnya terluka, AJ kemudian membawa HS ke rumah sakit di kawasan kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Saat mendapatkan pasien dengan luka bacok, perawat rumah sakit tersebut langsung menghubungi kami dan petugas langsung menuju ke sana. Satu jam setelahnya, terduga pelaku berhasil kami amankan. Jelas AKP Agus. Petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sebuah senjata tajam dan baju lengan panjang warna biru bekas bacokan pelaku. Selamat menikmati.